Intro Sat Bin Mas Polres Batubara bekerja sama dengan Satgas Nusantara gelar forum group discussion di Aula Sujono Giatmo Tanah Merah, Batubara. Ratusan kaum milenial dan organisasi kepemudaan serta pramuka yang hadir dalam acara terlihat sangat antusias mengikuti diskusi dengan tema peran serta kaum milenial dalam menciptakan pilek dan pilpres 2019 yang aman, damai, dan sejuk di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Ketua KPU Batubara Muhammad Amin Lubis menjelaskan pelaksanaan pilek dan pilpres ada dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 7 Tahun 2017, Junto PKPU 32 Tahun 2018, dan pada pemilu 17 April mendatang, kaum milenial dihimbau harus cerdas untuk memeriksa terlebih dahulu lembaran surat suara sebelum dibawa ke bilik suara. Menurut Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang, forum group discussion yang digelar oleh Sat Bin Mas dan Satgas Nusantara ini bertujuan untuk mensukseskan pilek dan pilpres 2019, di mana kaum milenial harus menjadi garda terdepan dalam terselenggaranya pesta demokrasi. Silahkan kembali kepada peserta. Kali ini ada kegiatan FGD ya, forum group diskusi yang diadakan oleh Sat Bin Mas, Kapolres Batubara, itu dalam rangka operasi Nusantara ya, dalam rangka untuk mensukseskan Pilpres, Pilek 2019, itu khususnya kaum milenial yang ada di Batubara itu kita ajak bagaimana mereka bisa mensukseskan Pilpres dan Pilpres 2019. Tentunya mereka garda terdepan, kaum milenial ini garda terdepan untuk menjaga keamanan ketertiban khususnya di Batubara. Nah, dengan tidak mempublikasikan berita-berita hoax, ya, menjaga berita-berita hoax, berita-berita yang dapat memecah, belah, suku, ras, agama, dan golongan. Nah, kalau ini sudah dijaga oleh kaum milenial, khususnya di Kabupaten Batubara, nantinya menjelang Pilpres dan pada saat pelaksanaan Pilpres, maupun Pilek, maka Batubara ini akan aman, nyaman, dan sejuk. Dari Sumatera Utara, Soleh PLK Tribrata TV, Salam Tribrata!